Intro Inilah Yunan Wijaya Ananta, bocah 7 tahun warga desa Kepurejo, kecamatan Ngantruk, Kepupaten Tulung Agung, saat berada di rumah sakit. Nyawa korban tidak tertolongkan setelah tenggelam di kolam renang sedalam 1,5 meter di wahana wisata negeri Dongeng, desa Kewedusan, kecamatan Ponggok, Kepupaten Pulitar. Pemilik lokasi wisata Imron mengatakan jika kolam renang dengan kedalaman 1-1,5 meter tersebut diperuntukkan anak sekolah SMP dan dijaga oleh satu orang petugas, namun saat kejadian tersebut petugas jaga sedang tidak berada di lokasi. Soalnya kolam dewasa ini cuma diisi waktu hari minggu mas, ini tadi gak tau kenapa kok pas diisi saya sendiri juga gak tau, katanya karena ini nanti banyak rombongan gitu. Ternyata gak tau, yang jaga pun ini tadi sebenarnya ada, cuman gasnya pas habis, disini kan gak ada yang renang sama sekali tadi mas, akhirnya yang jaga itu beli gas lah. Waktu beli gas itu, anak kecil itu tadi, apa itu masuk ke sini, orang tuanya yang ngawasi juga gak ada, karewan saya pun juga pas gak ada. Sementara petugas kepolisian mengatakan peristiwa naas tersebut terjadi saat korban datang ke lokasi bersama tiga rombongan sekolah taman kanak-kanak. Saat di lokasi korban berpisah bersama rombongan untuk bermain, namun naas korban yang lepas dari pengawasan neneknya hilang dan ditemukan sudah dalam kondisi tenggelam. Setiap masing-masing anak itu didampingi oleh orang tuanya, secara kebetulan korban ini didampingi oleh seorang nenek, berarti neneknya yang bernama Antini. Antini 60 tahun, juga alamannya kepuh ngantru Tulungagung, sesampainya disini sudah sendiri-sendiri, pisah sendiri-sendiri. Ibu itu merawat anaknya, artinya melepas bajunya, kemudian ibu itu, ibu Antini itu kembali ke tempat duduk, anak ini tau-tau masuk di kolam. Ibu itu nyari anak atau cucunya ke kolam, ternyata sudah diangkat oleh pengunjung yang lain. Saat ini kepolisian posek bonggok memasang garis polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil visum luar, pada tubuh korban tidak ditemukan luka akibat kekerasan dan diduka tewas murni kecelakaan. Dari Blitar Jawa Timur, Suko Ramadhan melaporkan. Terima kasih.